Hai sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi baris musuh air captain yogi dgdv channel tentunya so setelah kemarin kita berhasil mendapatkan Benzema dan Nacho Fernandes di selek sendral Madrid tumbuhlah ide wadik hari ini kita akan buat trofi bukan trofi sih sebenarnya starting Eleven atau squad dengan trofi UCL terbanyak ya guys ya atau rata-rata pemain yang punya limau CL pastinya so sebelumnya lanjutkan videonya bagi teman yang baru di sini support terus channel ini cara like share comment dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kira-kira guys so langsung saja disini kita ke taktik permainan dan kebetulan disini kita pakai formasi unik guys ya dan ini uniknya kira-kira udah tiga bulan yang lewat sih keluar formasi ini dari klub nautiko dari seribet Brazil bis ya namun sekarang buat teman-teman semua yang mencari informasi mirip ini dengan lini tengah sport yang rapat yaitu dari Kawasaki frontal agresya yang versi Asia cempet legnya so disini untuk trofi UCL pertama yang paling banyak dari posisi goalkeeper adalah seorang ya teman-teman pasti tahu guys ya yaitu kailur nafas gitu kita udah simpan di sini supaya mudah mencarinya jadi untuk goalkeeper pastinya kailur nafas yang menjadi di starting eleven sekarang dia main di notic empores ya Yap dia punya empat atau lima si UCL nya kalau salahnya Oke lanjut ke posisi center back guys nah di posisi center back ini mungkin teman semua agak sedikit bertanya guys ya Kenapa ini pemain yang banyak gitu guys Oke langsung saja disini ini kita cari kita urutkan dulu ke daftar renting ya guys so untuk posisi center back pertama disini legend yang kita turunkan tiap dia adalah seorang mal hadini dimana maldini kalau dari data yang terdapat kan punya lima UCL dia bisa jadi center back pertama Untung kita punya versi legendary bukan big time teman-teman kemarin sulit dapat lo guys Oke center back udah selanjutnya untuk center back berikutnya adalah pemain yang baru kita dapatkan kemarin Yap dia adalah seorang nacho Fernandes guys ya Yap ini tidak perlu dipertanyakan sih untuk nacho ini dia legend Madrid juga guys ya dan dari awal karirnya dia sudah di Real Madrid ini nacho jadi trofinya lebih banyak dari seorang Sergio Ramos pastinya untuk urusan UCL karena dia masih stay di Madrid hingga detik ini guys jadi itu dia untuk keeper center back selanjutnya untuk posisi wing-back guys Oke untuk posisi wing-back tidak perlu dipertanyakan lagi siap pastinya ada Marcelo yang sekarang masih belum pensiun dia punya lima CL meskipun di final terakhir dia cadangan sih nah udah tua juga logis selanjutnya untuk wing-back berikutnya tidak perlu teman pertanyakan ya pasti dia adalah seorang agar fahal ini pemainnya OP logis yang penumpannya apalagi dengan Ronaldo eh itu gak cor parah next selanjutnya ke posisi defensive midfielder guys gimana untuk posisi defensive midfielder pastinya tidak perlu dipertanyakan yaitu ada seorang itu seorang Kasimiro guys ya jadi kesemiru punya trofi terbanyak di posisinya dan disini kesemiru yang put kita punya adalah versi dari player transfer Real Madrid ya kita gabung-gabungan aja Oke itu dia untuk daftar enam pemain awal Oke selanjutnya untuk gelandang yes gelandang sentral karena disini untuk formasi ini pemainnya tidak ada yang ataking jadi untuk karena pertama pastinya seorang luka modrik ya luka modrik salah satu sentral midfielder paling banyak punya trofi UCL guys kalau teman semua kurang percaya bisa cek diri data-data meskipun disini kita tidak bisa tampilkan data karena ya dinex bisa lagi saya kita pascai facecam doakan aja guys kalau ada rezeki atau buat tes games next ke pemain sentral midfielder berikutnya dengan trofi UCL terbanyak yaitu Tony cross ya ini Tony cross di Real Madrid dia punya empat yang mungkin satu jadi totalnya dia punya lima trofi UCL guys tidak perlu teman pertanyaan ke untuk gelandang ini jadi didominasi oleh pemain Real Madrid ya otomatis remade sih karena dia punya 14 trofi UCL guys so selanjutnya untuk wingback Oke wingback ini ini cukup lumayan spesial karena disini kita masih punya pemainnya guys ya biar adalah seorang garet beli tidak perlu teman pertanyaan garet beli ini sangat-sangat mendominasi UCL di posisinya guys jadi untuk posisi wingback sudah diisi oleh seorang garet bel Oke dari semua yang sudah kita turunkan Real Real Madrid semua logisya ataupun pemantan pemain Real Madrid lah pastinya disini hanya Maldini yang dari ya 9 karena 9 punya tujuh UCL Madrid empat basu UCL jadi otomatis pemain Madrid terbanyak so next lanjut ke posisi striker pemain yang kita dapat kemarin guys siapa sih yaitu seorang Karim Benzema mana dia bencima guys nah ini dia Benzema terbagus yang kita punya guys ya yaitu Benzema selection meskipun disini ratingnya selam 7 karena level game kita dibawah 95 guys karena disini ada pemain-pemain yang game-mainnya tidak sampai 90 itu ada Marcelo dan terfahal modrik itu di bawah 90 sih next pemain yang paling banyak berikutnya sebenarnya ada lagi ya ada di setempat di Stefano legend madrid juga ada seorang Paul Gento kalau nggak salah namanya guys cuman dia football kartunya enggak ada jadi tidak bisa kita buat jadi disini pemain selanjutnya yang pastinya harus ada saya tuh seorang Cristiano Ronaldo so langsung saja kita turunkan seorang Cristiano Ronaldo suh oke jadi a starting eleven untuk kesebelasan pemain dengan usia terbanyak Oke untuk dokter cadang disini kita bawa ke Silas Kovacic meskipun di Chelsea Chelsea dapat dia satu bisa ada ansensio juga eh sekolah sekolah di sini dia punya trofiocel lima loh guys jangan bukan salah lo guys Oke pemain selanjutnya kita taruh di cadangan siapa guys eh mana dia soal untuk dokter cadang disini kita bawa kasih last Kovacic isko juga punya lima kemudian Sergio Ramos dia punya empat ujil sensio lima ya lalu vinil dua sih eh 21 dia lalu satu ya lalu PP2 gasa kalau temen semua punya tambahan yang lain silahkan komen guys ya karena daftar pemain yang kita punya untuk daftar cadangan itu aja kalau untuk starting eleven ini sudah tidak perlu teman pertanyakan kecuali legend legend yang tidak ada dia football guys ya seperti di Stefano tadi lalu pemain-pemain lain guys ya karena tidak ada so disini untuk per-peran dalam laga gesa Kapten disini kita kasih Ronaldo atau siapa bagusnya Oke Kapten disini kita kasih gerfahal aja ke Farhal lalu penendang bebas dekat pastinya kita coba Ronaldo penendang bebas jauh disini kat sih Maldini aja ya itu gesedang sudut kiri kita kasih krus eh sudut kanan krus juga selanjutnya untuk sekuter penalti pastinya Ronaldo yang ikut membantu untuk menyerang Nacho Maldini lalu Ronaldo Ronaldo guys so ini dia untuk starting eleven yang bakalan kita coba di match online nantinya guys di next video lagi sih ya so mungkin itulah video kita untuk hari ini guys dan bagi banyak baru di sini baru disini support terus channel ini cara like share komentar juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi kirapan guys dan su di next video guys Terima kasih